Halo, sekarang kita lagi mau jalan dari Di Istanbul ke Amsterdam, sudah ada 3 drama yang terjadi di dalam perjalanan cuma dari Jakarta ke Istanbul Tapi ya gitu deh, ini sekarang posisinya ga mau kita pergi sana Karena ini masih nyus Gue bingung deh sama orang-orang yang kalau gue gitu bisa pergi, tapi tetep on, itu tetep cantik Aku udah kayak Udah, harus ngomong tadi Bisa Bisa Lihat dong, tapi bawa kamu Duaunnya kita langsungin deh Kita langsungin Heee Heee Kangen gitu sama suasana Segera banget ya Segera baru di airport nih Gak tau di luar Ini sih, ini aja di airport dengan dingin Tapi kayaknya kalau dingin gini membuat orang dingin ya Pakai jaket ya? Enggak bukan Membuat orang kepalanya dingin Jadi memecahkan masalah dengan kepala dingin Tapi di pesawat marah-marah Aku kesel banget siapa pengen banting Aku kesel banget Aku kesel banget Aku kesel banget Oke Ini siapa yang mencet ya? Seperti samping kamu Woi, bimoli Baru banget nih Bimoli nih Untung gak bawa sepeda Ini aja masih kurang satu nih tasnya nih Hahaha 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 Digo What would I do without you? Hahaha Hahaha Oke Jadi sekarang kita lagi baru pindah Dari kereta Mau menuju ke metro This is my so called luxurious holiday Abi tidur Ini kau dari tadi lagi marah-marah Gara-gara kakinya gatuh Hahaha Hahaha Yang satu Bawa barangnya heboh Yang satu lebih heboh Wah ada di gode depan Masih dalam rangka Menuju hotel Gimana guys? Cerita dulu dong Cerita dulu dong Cuacanya hari ini kayaknya Binyin banget kau Binyin banget kau Coba emang kau ada asapnya Selamat sore Selamat sore Hehehe Perko peran ya Ada di go juga nih Halo go Gara kawa juga Coba lihat tabi dulu Lihat nih Eh Eh By the way ini baru pertama kali loh Karena kita pakai stroller So umur hidup dari waktu kawa sampai waktu tabi Tuh lihat eh pernah sih waktu maraton ya Tapi enak juga ya Enak banget sih kalau untuk kali ini ya Makasih Janet Hehehe Ini kita mau kemana bu? Ini kita mau ke Pokoknya ngikutin di go aja tuh Bukan Bukan Bidok Halo Sekarang kita lagi mau nyamperin elbe dulu Terus abis itu anak-anak masih nyari sepatu buat ke salju Karena inget gak gue yang dulu sepatunya Lalu botongnya tuh Lalu botongnya tuh Bisnya Jalan beresnya Bisnya 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 Ini kereta Kereta Keret? Keren? Hehehe Gini nih aku baru tau caranya pakai stroller Ternyata kalau mau pakai sesuatu Mau masuk sesuatu Mesti mundur dulu Duh Hehehe Ngetahuan desa Oh ngapain? Hehehe Ayo toh Tau lah Selamat pagi Di luar Inilah bentukan tabii bangun Di negeri Eropa Lalu dengan lu menggelap Ya Aku sampai pengen pipis tadi mau tadi odor saya lagi di luar Jadi odor saya lagi di luar Dan odor saya lagi diam ada ronde-ronde-ronde di luar yang kupingnya yang ini kupingnya? oh yang itu di airquark maksudnya oh iya yang itu ya Tabi iya, yang itu itu yang dua-dua itu ya yang kupingnya ada yang gede itu ya Tabi iya, ini udah gak takut lagi oh iya, selamat tapi udah gak takut sama ronde-ronde besar oh dia seneng juga makasih kalau udah diajarin hari ini di luar minus satu minus satu gokil tuh kamu pengen nyobain pengen nyobain ya beginilah setiap 100 meter setiap 100 meter ada aja ya maaf ya ini ada turis sekarang kita lagi mau ke tempatnya Gali dulu tapi kita seneng banget ya ada di daerah ini kayak nih, bergutnya lucu banget terus kamu harus lihat itu bagus banget ya halo apa kabar apa kabar baik selamat dateng seru banget tempatnya seru banget iya, aku juga baru sebulan oh gitu halo bagus banget tempatnya hai Gali apa kabar Gali salam kenal guys, terima kasih hai sekarang kita baru nyampe di Bali Brunch Bali Brunch ini tempatnya Gali Gali tuh orang Indonesia Gali dan Indonesia pasangan mereka tendinya tinggal di Finland sudah punya restoran udah lama banget dan sekarang mereka baru buka 1 bulan restoran di Amsterdam dan restorannya enak banget namanya Bali Brunch aku jadi kepikiran kayak pengen banget bisa jaming-jaming di sini karena itu seru banget jadi ini adalah namanya Rike 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 museum pokoknya ini adalah museum tergede di Amsterdam lihat deh, bagus banget lihat atas bagus banget ya bagus banget ya bagus banget ya bagus banget tuh deh ada real fight banget enak ah bagus banget ya ini kayak itu dia tuh guys jadi dari tadi tuh kita lagi ada sedi semacam alun-alun museum gitu jadi kayak loh dari tadi nyariin hotdog sama jadi kayak satu compound gitu isinya dalam museum semua dan ada park jadi enak banget tapi pas kita lama di Belanda kita harus ke sini seru banget ini kan kayak museum of modern art tadi ada yang muho museum ada vangu museum teru banget lihat kawal lihat kawal lihat kawal lihat kawal waw keren dia jalan di atas air semua mau nyobain ayam, gimana ayamnya? kan, kan, tadi itu kita udah sampe di gerbongnya di Thaulist, itu sih Digo aku udah di luar bye 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 ini kita kebantu sekali dengan Digo ya hello, sekarang kita lagi di train menuju ke Paris aku baru pertama kali ke Paris naik train lucunya lucu banget tetap ya walaupun ke Paris, dia membawa dia tetap membawa ondel ondel, ondel anaknya anaknya nandak geligel selamat pagi selamat pagi kita sudah di rumahnya ibu Yunita hahaha gila tadi malem ga sempet ceritanya cerita karena pas di pas di turun dari kereta kayak bener-bener heboh, seheboh-hebohnya tapi sekarang kita udah nyampe di rumahnya Yunita selamat pagi teman pagi teman pagi kita sibuk di dapur hahaha masipe gatel katanya dia dari kemarin udah kepengen nyuci apa yang bisa aku cuci katanya kalau gitu baju aku sayang ini Yunita lagi masak salmon salmon buat anak-anak yaa abis ini kita mau diajak ke supermarket supermarket jalan caki mendaki gunung mendaki gunung lewati lomba selamat pagi hahaha paginya panjang ya selamat pagi baru bangun ini udah siap pagi sih selamat pagi oh tadi kita serius oh gitu ini ada Eiffel tapi dia jauh banget lihat oh ini stasiunnya nah turun dari tangga ini tinggal lihat rute mau ke sana apa kesana apa kesana si Sand Cloud ini sangklu nah ini tramnya nih ini tramnya nih stasiunnya halo halo jadi sekarang kita lagi berjalan ke supermarket yang namanya adalah apa yun intermarche intermarche jadi ini kita ngelewatin stasiunnya barusan Kawa barusan ke Sandung tapi dia akan lebih berhati-hati setelah ini betul Kawa karena kita nyebrang jadi kalau di Paris ini perjalan kaki tuh adalah raja jadi kalau misalnya kita nyebrang yaudah cuek aja nyebrang mobil-mobil pasti akan mengerti keberadaan kita dan merajakan kita sedap yaudah lihat kita pilih tapi apa tapi kita beli berapa barang banget makan birunya yukita tolongin dong ini masuknya ini ini ijau 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 ini juga nanti bertumbuh sakura semua oh ini sakura juga nih bawanya lumayan nih harus belanja belanja 2 hari kita akan menanjak silahkan lihat tracknya hehehe hello tadi lupa banget videoin pas kita lagi di KBRI tapi Kawa sama Tabi tadi seneng banget ada disana aku mau ngasih lihat sekarang mereka teparnya kayak apaan ini dia pak ini dia hahaha hahaha kita sepuluh banget tidur hahaha bucok ya selamat pagi jadi sekarang aku udah siap untuk bercerita mengenai drama-drama yang kemarin terjadi di sepanjang perjalanan drama yang pertama jadi begitu kita menuju airport lagi di jalan tol tiba-tiba aku suka inget bahwa gendongannya tapi itu ketinggalan gendongan itu adalah hal yang sangat esensial karena dia suka banget digendong apalagi kalau misalnya dia tidur atau kita harus jalan jauh gitu ya akhirnya mamaku nganterin dari rumah ke airport dan jadi kita belum bisa belum bisa ke imigrasi kan jadi ya kita nungguin mama tapi ke imigrasinya agak-agak lama tapi while kita check in begitu check in ternyata tiket yang di-issue itu beda sama tiket yang kita pegang jadi yang tiket yang kita pegang itu kita balik tanggal 7 sampai Jakarta tanggal 8 tapi ini yang di-issue kita balik tanggal 9 terus sampai Jakarta tanggal 10 gila gak sih jadi lebih lama kalau kita tidak mengiakan waktu itu jadi kalau misalnya kita masih mau nganti segala macem ya belum bisa check in karena tiketnya udah nempel jadi yaudah karena buru-buru yaudah deh kita mesti check in duluan yaudah kita iain oke gua pindah kesini karena anak-anak libet banget di dapur masih ini juga kayak lagi masak ya jadi ini tuh baru pertama kalinya kita ya pertama baru pertama kali pergi berempat terus kedua pertama kalinya kayak punya kayak baju anget dipisah-pisah gitu karena biasanya yaudah kita tenteng aja di di tentengan kita tapi ya sebenernya lebih ribet gitu karena kan jadi gak praktis gitu lah ya untuk gerak-geraknya kalau misalnya kita tenteng baju-baju anget ya gitu sih kurang lebihnya jadi gua juga expectnya sebenernya masih pengen marahin gue sih nyalahin bukan marahin tapi sebenernya kalau dia nyalahin gue juga gue pasti gak teri gue karena gue emang ribet banget gitu hari itu